di sohkai muslim itu ada cerita ini termasuk hadis pegangan kan sohkai khan bukhori muslim itu ada cerita seorang sujud, sujud sama Allah itu kan banget baiknya sangat baik kemudian yang sujud ini diinjak oleh pemuda yang nakal diinjak ketika diinjak yang sujud sepontan ngomong begini demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu di luar dugaan, tentu kalau tidak ada sanat, omongan ini normal karena menginjak orang sujud tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu disuruh bilang sama orang yang sujud itu Allah menghentikan siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjak Allah tersinggung karena namanya dicatut saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa sifat ampunan saya dimana itu kalau gak sanat udah bisa